Yo, Halo semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan review apapun tentang Kamen Rider So, di video kali ini, Mimin rencana lagi-lagi masih akan kembali membuat review Seputar hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di Kamen Rider Geeks episode 31 Berjudul Heaven and Hell Game Berhubung, meski Mimin memang sebelumnya sudah membuat 3 video untuk mereview mengenai episode yang akan tayang minggu depan ini Tapi tetap saja, ternyata masih ada beberapa hal menarik yang ketinggalan Dan Mimin rasa terlalu disayangkan jika harus direwati Terutama, karena kemungkinan besar misteri tentang Mitsume, aka Dewi Penciptaan Sang Ibunda dari S Akan diungkap sebelumnya di episode nanti Dan ya, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi Mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Untuk yang pertama, mari kita mulai dari yang paling mengejutkan dulu Dengan pengungkapan mengenai S yang akan mengetahui kenyataan tentang Mitsume Well, di episode 30 yang baru saja tayang kemarin Terungkap sebuah fakta menunjukkan tentang Mitsume Dimana selama ini dia ternyata tidak menghilang secara misterius seperti yang S pikirkan Tapi melainkan diubah oleh manajemen DGP terdahulu Menjadi sosok Dewi Penciptaan Berwujud patung wanita raksasa yang mengabulkan permintaan Dari para desa Shin di Desire Grand Prix Dan ya, jika di episode 30 baru 3 orang yang mengetahui kenyataan ini Yakni Azuma, Beroba, dan Dai Dari pihak DGP Maka untuk episode 31 Giliran Ukyo S Yang merupakan reinkarnasi dari anak asli Mitsume Akhirnya akan mengetahui Kenyataan dibalik kenapa ibunya pergi Dan tidak bisa ditemukan Selama kurang lebih 2000 tahun By the way Kenyataan ini pasti akan sangat mengejutkan Untuk ekstrimah Karena dia selama ini mungkin tidak menunggal Bahwa setiap keinginan yang dia buat Ketika menjadi desa Shin Ternyata digabulkan oleh ibunya sendiri Yang selama ini terus dia cari tanpa henti Kedua Game yang sangat berbahaya So, yap Di episode 31 nanti Final Mission yang berlangsung Akan memainkan sebuah game yang cukup ekstrim Sekaligus berbahaya Bernama Heaven and Hell Dimana pada game kali ini Peraturannya sama sekali tidak pandang mulu Karena entah jam atau rider maupun manusia Semuanya akan menerima nasib yang sama Yakni jatuh secara langsung dari langit Jika mereka salah memilih lingkaran Untuk berdiri di permainan Ya, jika sebelumnya game-game yang ada di JGP maupun DGP Selalu membuat pertarungan menjadi hal paling utama Yang harus dilakukan Di game kali ini Seperti yang tertulis di sinopsis Kasusnya jauh berbeda dan lebih mengerikan Karena tidak perlu bertarung sekalipun Siapa saja bisa berakhir dengan gugur Ketiga Daichi Bertemu dengan S Yap, setelah selama beberapa episode Sama sekali tidak bergerak Dari tempatnya di Kubu Jamato Dan hanya ikut menonton JGP saja Daichi Izuzu aka Kamen Rider Night Sparrow Di episode 31 nanti Akhirnya membuat pergerakan kembali Dimana di preview Untuk beberapa alasan yang belum diketahui Dia terlihat sedang berdiri di dekat S Dengan ekspresi yang seolah kaget oleh sesuatu Ya apapun yang akan dirancanakan Daichi di episode 31 Mimin tetap sangat haib Berhubung sudah lama sekali Sejak terakhir kali beliau beraksi Atau setidaknya melakukan sesuatu Selain menyatir Kempat Duel ulang Kamen Rider Tycoon Versus Rook Jamato Well seperti yang Minasan ketahui Di misi ketiga ball fighting game Tycoon yang berduel satu lawan satu menghadapi Rook Jamato Tidak bisa menyelesaikan dua mereka dengan benar Karena dia dicurangi oleh Beroba Dengan serangan mendadak dari Dung Klaus Jamato Dan kalah dalam pertarungan pertama Dan ya setelah kekalahan yang bisa dibilang Curang tersebut Rook Jamato sebagai peserta Jamato Murni Terakhir di JKP Diperlihatkan di preview episode 31 Akan kembali bertarung Melawan Kamen Rider Tycoon Di final mission Heaven and Hell game nanti Ya karena ini kesempatan kedua Tycoon bisa bertarung melawan Rook Jamato Mari kita lihat saja Apakah kali ini Kewa benar-benar bisa menang telak Melawan Rook Jamato Tanpa gangguan apapun Kelima Misteri tentang Dewi Penciptaan Terungkap secara penuh Yap Meski memang di episode 30 Kita sudah mendapatkan fakta menjutkan Mengenai identitas asli dari Dewi Penciptaan Yang selama ini mengabulkan keinginan di DGP Tapi pada teknisnya Kita sama sekali masih belum tahu Apa dan kenapa Dewi Penciptaan bisa ada Dan bahkan punya kekuatan untuk mengubah ulang dunia Dan meski tentang hal ini masih belum bisa dikonfirmasi Tapi di sinopsis sendiri untuk episode 31 Ada kalimat mengejutkan yang tertulis Tentang semua misteri akhirnya terpecahkan Yang mungkin saja Ini menunjuk ke misteri mengenai Dewi Penciptaan So untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu review tentang hal menarik Dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Geeks Episode 31 Berjudul Heaven and Hell Game Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Bye 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 bye